Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kantor urusan haji dimana saja anda berada saat ini saya sedang berada di Bandara Jeddah Saudi Arabia tidak mudah dan tidak gampang masuk ke dalam Bandara ini pengawalan yang ketat perlindungan ganda dan ekstraprima diberlakukan sebagai standar disasi dari Bandara ini Bapak Dum Yatibasori Bapak Arsyad Hidayat mereka adalah putrat bangsa yang menjadi garda terdepan dalam proses keberhasilan jamaah haji Indonesia hingga sampai akhirnya berada di tanah suci untuk melakukan ibadah haji 221 ribu orang lebih jamaah Indonesia berbondong-bondong masuk ke dalam tanah suci untuk menuaikan ibadah haji di tangan garda terdepan putra bangsa kesuksesan akan diraih berbagai upaya telah dilakukan oleh PPIH Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun kali ini perjuangan akan dimulai dari Terminal Haji Bandara Internasional Kim Hamil Aziz Jeddah Saudi Arabia tim yang dipimpin oleh dokter Ahmad Dum Yatibasori mencoba menelisik dan melakukan penyidakan terhadap kesiapan pihak catering Bandara sejumlah sistem penjagaan pemeriksaan dan pengamanan Bandara dibawah pasukan keamanan elit Saudi Arabia berhasil dilalui hingga akhirnya tim bisa memasuki dapur restoran penyedia catering penting untuk dilakukan pengujian kualitas makanan yang sesuai dengan standar asupan gizi bagi jamaah haji yang berkualitas merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia jamaah yang baru tiba di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Saudi Arabia akan diberikan makan sebelum diantar ke pemondokan yang berada di kota Makkah Al-Mukarromad nasi putih sayuran dan ayam goreng yang dilengkapi dengan puding buah dan dua botol air mineral adalah menu yang yang akan disajikan dalam kotak nasi berbahan aluminium setelah melalui proses pemilahan dan kontrol kualitas yang tinggi bahan makanan akan diproses di dapur yang berada di Bandara ketika mengecek langsung di lapangan staf teknis haji Doktor Ahmad Umyati Basori menemukan kemajuan dalam proses pengolahan makanan semua peralatan dapur terbuat dari bahan stainless dengan teknologi terbarukan sehingga dapat dipastikan makanan yang dihasilkan berkualitas tinggi saat ini saya sedang berada di salah satu dapur restoran di Bandara Jeddah Saudi Arabia nantinya dapur ini akan diperuntukkan untuk melayani jamaah haji Indonesia yang baru landing atau tiba di Bandara ini Bagaimana kebersihan dari dapur ini berikut laporannya pendistribusian makanan yang telah siap santap dari dapur menuju bis yang ada di tempat parkir terminal haji Bandara Internasional King Abdul Aziz menggunakan mobil kecil yang didesain khusus makanan akan dimuat dalam kotak hampa udara yang dipisahkan dua separator berupa kantung nasi berkualitas tinggi setiap kantung berisi 20-25 pisis nasi box kelaikan asupan gizi diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan stamina jamaah haji Indonesia selama proses ibadah haji berlangsung dari terminal haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Saudi Arabia tim penerangan kantor perusahaan haji PPIH Arab Saudi melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!